Ditandai dengan pelepasan balon, secara resmi pelaksanaan peringatan hari ulang tahun Ikatan Dokter Indonesia atau IDI ke-74 secara resmi dibuka minggu pagi di Stadion Sawah Lebar Bengkulu. Mengusung tema, menguatkan komitmen membangun masa depan kesehatan Indonesia, digagas IDI Cabang Kota Bengkulu yang berkolaborasi dengan IDI Cabang Bengkulu Tengah dan Bengkulu Utara. Ketua IDI Cabang Bengkulu, Dr. Erlina Panca Putri mengatakan, hut IDI ke-74 ini diisi dengan kegiatan senam jantung, donor darah, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan kadar gula darah gratis, pemeriksaan kulit dan kelamin, penggalangan dana untuk panti asuhan. Dilanjutkan talk show kesehatan dengan mengangkat tema hipertensi dan bahaya terhadap jantung melibatkan masyarakat sekitar. Masyarakat paham tentang kesehatan, kemudian kami juga dari pihak para dokter ini lebih bisa memberikan pelayanan yang diperima lagi kepada masyarakat. Kemudian ini, hut IDI ini sekalian untuk kami berkolaborasi untuk meningkatkan solidaritas dan kesulitan kami. Oke, ini ada beberapa anggota ini pun yang bergabung? Yang bergabung ini ada Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Rejam Lengong, kemudian Kepahya. Benteng. Benteng. Ketua IDI Cabang Bengkulu Tengah, Saiboy N. Siregar menyampaikan, IDI tahun ini perdana memiliki program bakti sosial dengan menyasar pasien yang kurang mampu dan akan terus dilanjutkan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi setiap lapisan. Masyarakat Bengkulu tentunya, serta menyadarkan pentingnya kesehatan dalam hidup. Perdana di Provinsi Bengkulu selama ini belum pernah ada kolaborasi antara cabang melakukan kegiatan ini. Jadi tujuan kita motivasi supaya tahun depan bisa lebih meriah lagi gabung dengan cabang-cabang lain. Supaya kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik pemeriksaan maupun edukasi kesehatan dan termasuk ke anak-anak yang kurang mampu, yatim piatu, kita bisa memberikan donasi bantuan, sedikit banyaknya mereka bisa bermanfaat. Hal senada juga disampaikan Ketua IDI Cabang Bengkulu Utara, Krinadi Pines. Menurutnya pelayanan dan kemanusiaan harus berjalan beriringan agar tercipta jiwa dan mental yang sehat. Kedepannya mereka berkomitmen untuk terus menjaga dan meningkatkan kolaborasi ini. Jadi kami IDI Bengkulu Utara ini bersama dengan IDI Kota, dengan IDI Benteng, ingin membuat, berbuat lebih banyak lagi. Artinya kita disini kegiatan ini, tema kita adalah kita membangun komitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi ada hal-hal yang bersifat pelayanan dan ada hal-hal bersifat kemanusiaan. Pada perayaan hut IDI ke-74 ini turut hadir pula Ketua IDI Wilayah Bengkulu Dr. Zaini Dahlan, IDI Cabang Rejang Lebong, Kepahyang, serta sejumlah Direktur Rumah Sakit di Kota Bengkulu. Bertujuan semakin menjalin keakraban dan istilaturahmi antar sesama. Dian Maya Erika, RBTV, melaporkan.